Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini saya berkesembatan hadir di acara PCC pada pertemuan kelima ya mengenai yang akan membahas mengenai antibiotik dan pelayanan resep Nah, tadi kan udah dijelasin ya antibiotik itu apa tapi sebelum itu saya juga punya rules nih jadi teman-teman disini kita sharing aja ya jangan merasa bahwa saya lebih punya banyak ilmu dibanding kalian intinya disini kita sharing kalau misalnya teman-teman disini juga ada yang mau disampaikan ada yang mau ditambahkan, boleh banget nanti tinggal price hand aja gitu ya nanti dibantu sama moderator juga next slide jadi tadi udah dijelasin ya apa itu antibiotik sama Mbak moderator antibiotik itu adalah suatu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri Nah, antibiotik ini itu termasuk ke dalam golongan obat keras yang penggunanya itu harus dengan resep dokter jadi ketika antibiotik ini dijual bebas di apotek atau misalnya di toko kelontong gitu misalnya itu sebuah pelanggaran ya karena harus dengan menggunakan resep dokter itu pun ketika kita datang ke apotek kemudian meminta untuk membeli antibiotik gitu ya tanpa resep dokter gitu itu juga sebuah pelanggaran atau tidak diperbolehkan gitu ya karena sudah ada undang-undangnya yang mengatur tentang antibiotik itu sendiri jadi kalau kita ngebahas tentang antibiotik nih antibiotik itu kan ada banyak jenis ya ada banyak golongan, ada banyak klasifikasi gitu itu tergantung apa namanya klasifikasi itu tergantung dengan mekanisme kerjanya juga bisa kemudian juga antibiotik itu sendiri juga spesifik ke penyakit-penyakit tertentu misalnya saluran pervasa nanti antibiotiknya untuk penyakit misalnya untuk asma itu apa gitu misalnya jadi ada banyak sekali klasifikasi yang mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini ya tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan di akhir sesi ini kemudian next slide nah jadi bagaimana penggunaan antibiotik yang baik dan benar yang pertama kita harus menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter tadi ya seperti yang sudah jelaskan bahwa antibiotik ini termasuk ke dalam golongan obat keras golongan obat keras D ya nah jadi tidak boleh digunakan eh maksudnya digunakan hanya dengan resep dokter kemudian yang kedua tidak memberikan antibiotik kepada orang lain jadi misalnya nih kita dalam suatu keluarga ayahnya itu sakit terus diberikan antibiotik kemudian beberapa saat kemudian atau misalnya bukan beberapa saat beberapa hari kemudian gitu misalnya anaknya sakit dengan misalnya gejala yang sama terus kemudian si ayah ini mau memberikan antibiotik yang sama untuk si anaknya berharap agar anaknya juga nantinya sama-sama harapannya sembuh seperti ayahnya gitu itu tidak boleh ya karena ayahnya juga ketika diberikan antibiotik itu harus dihabiskan kemudian yang kedua juga tidak boleh memberikan antibiotik kepada orang lain gitu kemudian selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan antibiotik tepat waktu dan tepat dosis karena tadi kan sudah dijelaskan ya tidak boleh memberikan kepada orang lain juga kemudian yang keempat adalah selalu menghabiskan antibiotik bahkan ketika kita sudah merasa sembuh jadi ketika kita sakit misalnya nih misalnya ada yang sakit terus kemudian dikasih antibiotik walaupun kita sudah merasa oh ini udah enakan nih badannya oh ini udah merasa kita sembuh nih tapi tetap harus menghabiskan si antibiotik ini gitu kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah ya nggak boleh nih nyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah dijual bebas di apotek aja nggak boleh apalagi kita beli antibiotik terus nanti atau sisanya tuh misal buat persediaan di rumah kalau kita sakit suatu waktu sakit yang sama nggak boleh kemudian yang keenam ya demam, batuk, pilek itu tidak perlu antibiotik kenapa? mungkin disini teman-teman bertanya kenapa sih kok demam tidak perlu antibiotik gitu jadi demam disini adalah yang dimaksudkan demam yang tidak spesifik jadi demam kan memang suatu bentuk dari tubuh kita terhadap adanya patogen dari luar gitu ya tapi demam disini tuh maksudnya demam yang tidak spesifik misal cuma demam aja nih demam biasa gitu kan itu karena disini bukan merupakan infeksi bakteri jadi tidak perlu antibiotik gitu oke next slide nah selanjutnya ya yang tadi kan kita ngebahas tentang sebelumnya itu kan ngebahas tentang tidak boleh, dah harus dihabiskan terus juga waktunya harus tepat harus dosisnya harus tepat nah itu kalau misalnya kita tidak tepat dosis tidak tepat waktu tidak tepat penggunaan kemudian tidak dihabiskan apa dampaknya? dampaknya adalah tubuh kita mengalami resistensi terhadap antibiotik nah resistensi itu sendiri apa? resistensi antibiotik itu adalah kemampuan bakteri untuk menetralisif dan melemahkan daya kerja dari antibiotik nah pengertian lain mengenai resistensi antibiotik itu sendiri adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dari efek serangan antibiotik atau kondisi ya kondisi di mana sebentar kondisi di mana tubuh kita itu sudah kebal dan tidak mungkin lagi diobati dengan menggunakan antibiotik nah hal ini dapat terjadi apabila bakteri mengubah dirinya sehingga efektivitas obat bahan kimia bahan yang lainnya itu yang dirancang untuk membunuh bakteri itu akan berkurang efeknya gitu jadi tidak paten lagi nih gitu nah hal ini resistensi antibiotik ini terjadi karena yang pertama si bakteri ini merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi gitu jadi bakteri kan kalau ketika sedang bekerja di dalam tubuh itu kan mempunyai enzim ya yang diproduksi sama si bakteri tertentu gitu nah dia itu nanti akan merusak si antibiotik ini jadi ketika antibiotik datang ke tubuh kita nanti dirusak sama si enzim enzim dari si bakteri ini kemudian yang kedua yaitu mengubah reseptor yaitu titik tangkap dari si antibiotik kemudian yang ketiga mengubah sifat fisika kimia dari target sasaran antibiotik pada sel bakteri kemudian yang keempat yaitu antibiotik tidak dapat menembus dinding sel jadi akibatnya terjadi perubahan sifat dinding sel bakteri kemudian setelah itu antibiotik masuk ke dalam sel bakteri tapi tapi sama si bakteri itu segera dikeluarkan dari dari dalam selnya melalui mekanisme transport aktif keluar sel gitu nah kalau kita udah sudah mengalami resistensi antibiotik itu kemampuan tubuh dalam melawan penyakit infeksi itu menjadi lemah penyakit infeksi di tubuh pun menjadi susah diobati dengan antibiotik itu sendiri nah kita juga perlu mengetahui ya bahwa resistensi antibiotik itu sudah menjadi ancaman bagi kesehatan di dunia gak cuma di Indonesia aja jadi di dunia pun sudah menjadi ancaman gitu yang bisa mengakibatkan kematian gitu coba nih coba nih kalau misalnya ada seseorang yang sudah resisten terhadap antibiotik kemudian dia tidak bisa menggunakan antibiotik jenis apapun golongan apapun apa yang obat apa yang dia bisa dia gunakan lagi gitu kecuali antibiotik itu gitu ya kan jadi itu yang bisa mengakibatkan kematian kemudian juga jika jumlah bakteri yang kebal terhadap antibiotik sudah banyak perawatan medis seperti transportasi organ kemoterapi pengobatan medis kemudian pengobatan medis yang lainnya itu juga menjadi sangat beresiko gitu alhasil nanti kita yang sakit gitu ya menjadi lebih lama berobatnya perawatannya juga lebih mahal biayanya gitu next slide oke selanjutnya apa yang menyebabkan bakteri itu kebal terhadap antibiotik jadi yang pertama karena penggunaan antibiotik yang berlebihan jadi tadi ya kita sudah menjelak kita sudah ngobrol di awal kalau antibiotik penggunaan antibiotik yang baik itu bagaimana kalau misalnya nih harusnya kita pakai antibiotik itu 7 hari terus kita misalnya pakainya malah 10 hari dibikin 10 hari nah itu juga nggak boleh karena harusnya misalnya 7 hari terus 3 kali sehari gitu kan terus kita bikin 10 hari deh gitu biar lebih lama lagi itu nggak boleh terus juga misalnya nih ada kasus juga nggak cuma pengguna antibiotik berlebihan ya tapi juga kurang kurang dari penggunaan aslinya misalnya harusnya 7 hari tapi kita makanya cuma 5 hari itu juga lah sama nggak boleh ya bisa menyebabkan belteri itu kebal terhadap antibiotik kemudian yang kedua tidak menghabiskan antibiotik seperti yang telah dirasakan nah tadi juga sudah dijelaskan ya di awal tadi harus menghabiskan antibiotik sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter kemudian yang ketiga adalah penggunaan antibiotik tanpa infeksi bakteri nah tadi juga sudah dijelaskan ya yang demam ya kalau misalnya nih demamnya itu tidak spesifik karena infeksi bakteri atau misalnya kita punya penyakit tapi tidak spesifik infeksi bakteri tertentu gitu ya jangan jangan pakai antibiotik gitu kalau bisa ya tetap dengan diagnosa dokter gitu ya kemudian yang keempat adalah penanganan infeksi yang kurang maksimal di puskesmas atau rumah sakit nah ini biasanya kurang adanya pemantauan dari apoteker selaku tenaga kesehatan atau dari dokter juga bisa selaku apa namanya tenaga kesehatan juga yang mendiagnosis adanya suatu penyakit gitu oke next slide oke next ini operatornya belum next slide ya ada sama oke selanjutnya adalah kasus yang biasanya terjadi karena tentang antibiotik ya dan bagaimana cara mengatasinya jadi tadi udah dijelasin di awal bahwa masalah yang paling besar mengancam dunia kesehatan adalah resistensi antibiotik ya itu bisa terjadi karena ketidakpatuhan pasien tentang aturan pakai antibiotik dan penggunaan antibiotik tanpa resim dokter ya tanpa dianggosis dokter itu juga apa namanya bisa menyebabkan resistensi antibiotik itu sendiri nah ini para masalahan atau kasus yang paling kompleks yang ada di antibiotik tentang antibiotik ya kemudian bagaimana cara mengatasinya ya jadi kita sebagai apoteker jadi gini di Indonesia itu sendiri apa namanya sudah sebenarnya sudah pemerintah itu sudah mengatur tentang permenkes ya peraturan Menteri Kesehatan kalau gak salah nomor 2406 tahun 2011 itu mengatur tentang pedoman umum penggunaan antibiotik nah di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada permenkes tersebut kemudian juga ada permenkes yang mengatur tentang bagaimana penanganan mengenai resistensi antibiotik nah itu sendiri sebenarnya permenkes sendiri sudah mengatur tentang peraturan tersebut gitu tinggal bagaimana oknum-oknum seperti apoteker tenaga kesehatan lainnya kenapa kita ngomongin apoteker nih karena kita sendiri nanti jadi apoteker jadi jangan dikiranya nanti Umar Rama nyalahin apoteker terus nih nanti kan kita jadi apoteker jadi itu juga menjadi PR untuk kita juga nantinya ketika kita nanti counseling kepada pasien ketika nanti kita memberikan edukasi informasi kepada pasien jadi intinya sebenarnya Indonesia sendiri sudah mengatur tentang peraturan tersebut itu yang pertama kemudian juga dunia WHO itu sudah mengatur tentang pedoman tersebut juga pedoman penggunaan antibiotik tersebut juga jadi sebenarnya kalau bahasa apa namanya peraturannya sudah diatur tinggal dimana kita masyarakat pengguna konsumen pasien dan kita sebagai tenaga medis nantinya sebagai tenaga kesehatan nantinya bagaimana caranya agar kita itu juga aware terhadap si antibiotik ini agar masyarakat juga aware terhadap si antibiotik ini kemudian yang kedua jadi apoteker sebagai tenaga kesehatan itu mempunyai mewenang dalam pemberian obat berarti kalau punya mewenang dalam pemberian obat kita juga sebagai apoteker nantinya perlu mengontrol dengan baik penyerahan antibiotik di apotek maupun klinik dan rumah sakit di farmasi jadi harus dikontrol penggunaan penyerahan antibiotiknya bagaimana kemudian juga masyarakat juga harus diberikan edukasi informasi agar apa agar masyarakat juga tidak menggunakan antibiotik tanpa diagnosa dokter terlebih dahulu nanti yang ada dia gak ngerti tentang antibiotik nanti yang ada dia gak faham tentang antibiotik gitu ya nah oke itu nah selain itu juga kita juga harus bekerja sama dengan apa namanya tenaga kesehatan lainnya gitu apa namanya harus memberikan edukasi gitu ya memberikan apa namanya bahasanya mengingatkan gitu lah pasti mereka kan udah belajar tentang antibiotik juga gitu kan yang namanya perawat yang namanya dokter pasti kan udah belajar tentang antibiotik kita mengingatkan gitu dok apa namanya sus gitu ya harusnya gini nih kalau antibiotik tuh jangan gini-gini-gini harusnya ini gitu harus dievaluasi nih penggunaannya gitu misal kalau di rumah sakit atau misal di klinik gitu ya gitu oke next slide oke next slide nah oke tadi kan kita udah ngebahas tentang kesadaran pasien yang menurun ya tentang penggunaan antibiotik nah ini juga ada kasusnya nih jadi saya ngambil kasus-kasus ini itu yang biasanya ada di masyarakat terus juga ngambil kasusnya dari jurnal-jurnal juga ya karena biasanya jurnal juga itu ngebahas tentang permasalahan yang ada di masyarakat luas nah jadi kasusnya itu tingkat kesadaran pasien terhadap penggunaan antibiotik masih dalam kategori rendah ya jadi udah dijelasin di awal tadi juga dijelasin di kasus sebelumnya juga bahwa kesadaran pasien itu harus menjadi salah satu hal yang penting juga agar tidak terjadi resistensi antibiotik nah kemudian bagaimana cara mengatasinya lagi-lagi kita sebagai apoteker nantinya berperan memberikan edukasi dan konsulin ya tentang pengendalian resistensi antibiotik kepada tenaga kesehatan tentunya ya terus juga harus ke pasiennya langsung atau misalnya kepada anggota keluarga pasien kemudian juga kita memberikan edukasi dan konsulin bisa edukasi konsulinnya kita lakukan di apotek misalnya pada saat pasien membeli antibiotik setelah diberikan konsulin kita juga harus melakukan evaluasi pengetahuan pasien jadi pasien itu paham gak sih dia dengan informasi yang telah kita berikan gitu paham gak sih dia tentang antibiotik ini bener gak sih dia iya-iya doang tapi nanti gak di jalanin gitu gitu ya nah selain itu juga kita tadi sama ya kayak yang sebelumnya cara mengatasinya kita juga harus bekerjasama gitu dengan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan penyeluhan kepada masyarakat buas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai si antibiotik itu kemudian juga di samping itu ada nih perangan pemerintah pemerintah juga dapat membuat kebijakan mengenai misalnya contohnya periklanan iklan ya mengenai antibiotik karena biasanya masyarakat itu apa namanya bisa lebih apa ya nangkep gitu ketika ada iklan gitu ya jadi promosi obat itu kan juga berperan ya dalam pembentukan sikap masyarakat dalam menggunakan obat termasuk si antibiotik ini gitu oke next slide nah kasus yang ketiga kalau untuk penggunaan antibiotik tanpa resep dokter itu juga menjadi masalah yang krusial ya yang tadi sudah dijelaskan nah tapi penggunaan antibiotik tanpa resep dokter ini didapatkan bahwa sebagian besar pasien itu membeli atau mendapatkan antibiotik di apotek nah serta biasanya juga antibiotik itu didapatkan di warung kelontong sekitar dan dari kerabat nah itu nah hal tersebut mengindikuskan keredaran antibiotik kurang terkontrol nah jadi disini ini karena masalah ini cukup kompleks ya karena ini menyangkut tentang peraturan jadi kita sebagai apoteker misalnya kita ada di apoteker di apotek ya sebuah apotek kita melihat ada hal tersebut misalnya di apotek lain kita melihat di apotek lain kok ada masyarakat atau pasien kok bisa membeli mendapatkan antibiotik di apotek ya tanpa resep dokter boleh kok kita apa namanya melapor kepada Bepom atau Dinas Kustus kesihatan setempat ya karena apa namanya itu juga merupakan salah satu hal yang harus kita apa ya jadikan ini ya harus kita awasi juga ya sebagai teman sejawat apotekar gitu ketika melihat penjualan antibiotik bebas di apotek lain gitu ya nah cara mengatasinya kasus tersebut membutuhkan pengawasan baik tingkat pemerintah yaitu pemerintah terkait yaitu Bepom dan Dinas Kesehatan maupun juga masyarakat ya tadi udah dijelasin kalau pemerintah itu mempunyai wewenang ya atas hal ini gitu ya dia membuat apa namanya peraturan berarti dia juga yang berwenang atas apa namanya tindakannya gitu masyarakat juga harus diberikan informasi bahwa obat tersebut itu tidak bisa antibiotik itu tidak bisa dibeli atau dijual bebas di pasaran gitu ya kemudian jadi masyarakat Dinkes maupun Bepom Dinkes maupun masyarakat karena obat golongan obat keras hanya dapat diperoleh di apotek dengan oh bukan di toko obat atau lebih-lebih di toko kelontong ya obat keras di sini maksudnya antibiotik itu gitu ya kalau misalnya obat keras tapi dia termasuk oa ya itu masih bisa dibeli tapi harus ada peraturannya gitu ya harus nanti belajar lagi lah tentang oa gitu ya kayak gitu oke next slide oke itu tadi kita membahas tentang antibiotik ya sebelumnya nah mungkin karena ini pertemuan ke berapa lima ya teman-teman di sini udah pernah ngebahas tentang pelayanan resep gak sebelumnya saya mau tanya dulu deh sama anggota PCC di sini siapa aja boleh atau moderator bisa nanyain gak ke anggotanya udah pernah belum belajar tentang pelayanan resep secara general sebelumnya udah pernah sudah pernah ya tentang pelayanan resep tentang alur pelayanan resep juga udah pernah ya udah ya jadi oke jadi next slide aja deh next slide nah ini tadi ya tentang alur pelayanan resep itu sendiri jadi ketika aku ngejelasin sedikit ya ketika resep itu datang kemudian kita sebagai apotekar melakukan screening ya screening terhadap resep screening itu kan ada tiga aspek ya aspek yang pertama itu administrasi kemudian aspek yang kedua aspek klinis yang ketiga itu yang kedua itu farmacetis yang ketiga itu klinis ya kemudian setelah kita sudah melakukan screening apotekar memberikan resep itu tuh diberi dikasih harga nih diberi harga tujuannya untuk apa kenapa sih kok dikasih harga dulu gitu jadi misalnya resep resep itu dikasih sama dokter dihitung harganya 50 ribu gitu misalnya tidak semua pasien itu mampu membayar dengan harga tersebut gitu atau misalnya 100 ribu deh misalnya tidak semua pasien itu mampu dengan dikasih harga tersebut gitu jadi kita kenapa resep itu diberi harga dulu sebelum kita melakukan peracikan atau penyiapan obat itu karena untuk mengkonfirmasi kepada pasien apakah pasien setuju dengan apa namanya harga yang diajukan gitu kepada pasien kalau misalnya pasien itu tidak setuju langkah selanjutnya oleh hakoteker adalah mengajukan obat alternatif misalnya alternatif obat jenis lain atau misalnya jumlah atau itemnya kalau misalnya antibiotik mungkin tidak apa ya namanya tidak dikurangi ya dosis atau jumlah itemnya ya karena antibiotik misalnya yang diberikan 10 berarti harus habis 10 gitu atau misalnya diberikan 15 berarti harus habis 15 gitu jadi kalau misalnya jumlah item itu mungkin bukan alternatif untuk antibiotik tapi kalau misalnya antibiotik mungkin lebih ke alternatif yang diajukan mungkin lebih ke jenis obatnya ya misalnya antibiotik yang dituliskan di resep itu amoksan amoksan itu kan merek dari amoksisilin misalnya ya kemudian kita sebagai apoteker memberikan alternatif misalnya amoksisilin generik nih kita berikan amoksisilin generik biasanya kan lebih murah daripada yang merek misalnya itu boleh sebagai alternatifnya gitu kalau misalnya pasien itu tidak setuju baru kita nanti diskusiin lagi atau misalnya kita lihat bagaimana kalau misalnya pasien itu dirasa kurang mampu untuk membeli karena kan kita pasien oriented jadi yaudah deh obat dikeratisin aja gitu apa-apa lah apa namanya sedekah gitu buat yang kurang mampu gitu misalnya nah kalau misalnya pasien setuju apa nih yang dilakuin oleh si apoteker selanjutnya kita melakukan penyiapan atau peracikan obat nah disini kita sudah diracik nih maksudnya sudah disiapin nih obat-obatnya selanjutnya setelah itu kita melakukan pemeriksaan akhir nah pemeriksaan akhir itu termasuk kita juga diproset ulang dari awal ya karena itu juga antibiotik berarti kita harus melihat juga gimana dosisnya sudah tepat atau belum gimana cara pemakaiannya ditulis apa enggak kemudian juga kita memberikan etiket label ya labelnya berarti harus dihabiskan dan harus dengan resep dokter gitu ya itu harus dituliskan juga kemudian juga selanjutnya kita melakukan penyerahan obat nah penyerahan obat ini kita juga apa namanya ditambahi dengan pemberian counseling informasi dan edukasi kepada pasien kita beri intinya informasi atau counseling yang diberikan mengenai bahwa antibiotik itu harus dihabiskan itu yang paling utama dan pertama antibiotik harus dihabiskan kemudian juga jika mau mengulang harus dengan resep dokter kemudian ketika obat itu habis tapi masih belum sembuh berarti harus datang ke dokter lagi gitu atau misalnya kita juga memberikan informasi atau edukasi kalau misalnya ada efek samping berarti harus gimana harus ke apotek itu lagi kah atau misalnya harus ke dokter terkait gitu misalnya tuh ya kemudian yang terakhir kita juga memberikan monitoring dan evaluasi tentang penggunaan obat seperti yang tadi aku bilang bahwa kita kalau misalnya kita ngasih tahu ke pasien kalau misalnya dia dalam kurun waktu tersebut pas habis minum obat terus belum sembuh berarti harus datang ke dokter terkait gitu misalnya nah itu harus disampaikan jangan sampai yang harus dilihat ketika kita mendapatkan resep antibiotik itu adalah pada saat screening kita lihat si antibiotik ini apakah dicampur dengan obat lain karena kalau di screening tadi ada 3 aspek aspek yang ketiga itu aspek klinis nah aspek klinis itu juga salah satunya tentang inkompatibilitas eh salah maaf farmacetis maksudnya bukan klinis farmacetis nah kalau yang farmacetis itu kan salah satunya tentang inkompatibilitas ya jadi merupakan inkompatibilitas itu pengertiannya bahan-bahan obat yang tidak dapat dicampurkan nah antibiotik ini merupakan salah satu dari apa namanya yang perlu dilihat dari keseluan farmacetis yaitu inkompatibilitas dilihat di resep apakah antibiotik itu dicampurkan dengan obat yang lain karena antibiotik itu tidak boleh dicampurkan dengan obat yang lain ya antibiotik harus di resepkan sendiri jadi misalnya nih di resep ada R garis miring ya resipi amoksan terus bawahnya paracetamol terus misalnya miscepak pulveres gitu misalnya terus bawahnya signat 3D-D-D-E itu gak boleh gak boleh si antibiotik itu dicampurkan dengan obat yang lain yang boleh misalnya gini R garis miring gitu resipi sefadroxil sirup terus di bawahnya signa 3D-D-E nah itu yang boleh jadi antibiotik harus diberikan dengan resep tunggal kalau misalnya antibiotik itu ditambahin sama resep yang lain itu harus dua resipi yang pertama resipi kemudian resipi yang kedua obat yang lain jadi beda resipi nanti kalau kalian ketemu nih mungkin disini juga ada teman-teman kelas atau apa namanya yang lagi mau belajar IRL atau ya atau misalnya IRD mungkin ada kalau ya IRL nah itu nanti disitu juga kita belajar tentang screening resep gitu selamat menikmati